Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Berikut ini adalah jadwal timnas U23 vs timnas Arab Saudi di laga uji coba persiapan piala Asia U23 tahun 2024. Dilengkapi dengan 4 laga terakhir timnas Indonesia, kemudian dilengkapi dengan 4 laga terakhir timnas Arab Saudi, dan dilengkapi juga dengan daftar sekuat timnas U23 untuk piala Asia U23 2024. Oke yang pertama, berikut ini adalah 4 laga terakhir timnas Indonesia U23 sebelum menghadapi timnas Arab Saudi. Yang pertama, timnas Indonesia pernah mengalahkan timnas Thailand dengan skor 31 pada ajang piala AFF 24 Agustus 2023. Kemudian di laga kedua, timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 0-1 atas timnas Vietnam pada ajang piala AFF 26 Agustus 2023. Selanjutnya di laga ketiga timnas Indonesia berhasil menang telak dengan skor 9-0 atas timnas Cina Taipei pada ajang kualifikasi piala Asia 9 September 2023. Kemudian di laga keempat, timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Dukmenistan dengan skor 2-0 pada ajang kualifikasi piala Asia 12 September 2023. Oke kemudian berikut ini adalah 4 laga terakhir timnas Arab Saudi sebelum menghadapi timnas Indonesia. Yang pertama, timnas Arab Saudi pernah mengalahkan timnas Cina dengan skor 1-0 pada laga uji coba 24 Maret tahun 2024. Kemudian di laga kedua, timnas Arab Saudi harus menyerah dengan skor 0-1 atas timnas Korea Selatan pada kejuaraan WAF 25 Maret tahun 2024. Selanjutnya di laga ketiga, timnas Arab Saudi berhasil mengalahkan timnas Mesir dengan skor 3-2 pada kejuaraan WAF 27 Maret 2024. Kemudian di laga keempat, timnas Arab Saudi berhasil mengalahkan timnas Cina dengan skor 2-0 pada laga uji coba 29 Maret tahun 2024. Oke kemudian berikut ini adalah head-to-head atau rekor pertemuan antara timnas Indonesia U23 versus timnas Arab Saudi. Pertemuan pertama, timnas U23 Indonesia berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga persahabatan 15 Oktober tahun 2019 yang lalu. Kemudian berikut ini adalah daftar resmi 28 pemain timnas Indonesia untuk tiala Asia U23 Qatar tahun 2024. Yang pertama ada nama Rafael Streich dari Edo Denhaq. Kemudian ada nama J.M. Kelly Stroyer dari Persik Kediri. Selanjutnya ada nama Witan Sulaiman dari Bayangkara FC. Kemudian ada nama Arkan Fikri dari Arema FC. Selanjutnya ada Bagas Kava dari Barito Putra. Kemudian ada nama Alfaidra Dewangga dari PSIS Semarang. Kemudian ada nama Pratama Arhan dari Sawon FC. Kemudian ada nama Komang Teguh dari Borneo FC. Selanjutnya ada nama Tony Tri Pamungkas dari Persija. Kemudian ada Haikal Alhafiz dari PSIS Semarang. Kemudian ada nama Dwi Septian dari Persita Tangrang. Lalu berikutnya ada nama Iksan Nur dari Borneo FC. Kemudian ada nama Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Kemudian ada nama Erlangga Satrio dari PSPS Riau. Kemudian ada Ramadan Sananta dari Persis Solo. Selanjutnya ada nama Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Kemudian ada nama Hernando Ari dari Persibaya. Kemudian ada nama Nathan Chouon dari Swensi City FC. Kemudian ada nama Justin Hapner dari Kareso Osaka FC. Berikutnya ada nama Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Selanjutnya ada nama Ivar Chenor dari John Utrecht FC. Kemudian ada nama Marcelino Ferdinand dari KMSK Dainzi. Kemudian ada nama Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Selanjutnya ada nama Rio Fahmi dari Persija Jakarta. Kemudian ada nama Adi Satrio dari PSIS Semarang. Kemudian ada nama Dava Fashia dari Borneo FC. Selanjutnya ada nama Fajar Fathur Rahman dari Borneo FC. Kemudian ada Hoki Charaqa dari PSS Selemanbos. Oke kemudian berikut ini adalah jadwal resmi uji coba timnas U23 Indonesia versus timnas Arab Saudi. Pertandingan antara timnas U23 versus timnas Arab Saudi akan dimainkan pada tanggal 5 April tahun 2024. Kemudian untuk waktu kick off pertandingan itu sendiri akan kami informasikan kembali ketika kami telah mendapatkan informasi terbaru mengenai hal tersebut. Oke sekian dulu untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan bahagia selalu. Salam Pontianak Sport Channel.